Dual 2 jago pedang seri 3 dari 10 pendekar 4 alis jilid 6 Bap 6 Lolos dari kematian hanya ada 2 jenis orang yang bisa tidur selama 40 jam terus-menerus, orang yang mujur dan orang yang sakit Luq Xiao Feng tidak sakit, ia juga tidak mujur Saat ini Ouyang King telah tak sadarkan diri selama sehari semalam Saat ia melihat warna di wajah perempuan itu, semakin mustahil bagi Luq Xiao Feng untuk tertidur lelap Nyonya ke-13 pun terlihat amat cemas Sejak tadi malam, dia hanya bangun sekali, dan hanya mengucapkan satu kalimat ia berbisik Apalah yang ia katakan sebuah senyuman kaku muncul di wajah Nyonya ke-13 Ia bertanya padaku apakah kau menyukai rumah siput lapis menteganya, hati Luq Xiao Feng seperti tenggelam Sambil memandang piring berisi rumah siput berlapis mentega di atas meja itu, tiba-tiba ia merasa bahwa ia benar-benar seorang bajingan yang tidak punya perasaan Aku yakin aku menyukainya, ia juga memaksakan sebuah senyuman kaku di wajahnya Aku yakin aku akan memakan semuanya, bila telah dingin, rasanya tidak akan renyah lagi Ayo kita hangatkan dulu untukmu, tak perlu, dia yang membuat ini, aku akan memakannya seperti ini Nyonya ke-13 menghela nafas Akhirnya kau memperlihatkan sedikit tanda kalau kau mempunyai hati Luq Xiao Feng duduk dan, dengan satu gerakan, melemparkan dua butir ke dalam mulutnya Di mana Lian B.E. sekonyong-konyong ia bertanya Ia telah pergi, kemana dia pergi tak tahu, senyumannya bahkan terlihat makin kaku Dia punya rumah lebih dari satu, Luq Xiao Feng hendak memasukkan satu butir rumah siput lagi ke dalam mulutnya Tiba-tiba ia melihat ekspresi wajah nyonya ke-13 seperti menyembunyikan air matu dan kesedihan Kesetiaan yang dialami seorang wanita yang harus menghabiskan 29 hari sebulan dalam kesendirian bukanlah hal yang mudah untuk ditahan Tapi ia berhasil menahannya, karena ia terpaksa Ini adalah takdirnya, sebagian besar wanita memiliki kemampuan dan kemauan untuk menerima takdirnya Dengan K.E. ini, mereka jauh lebih kuat daripada laki-laki Ia memahami nyonya ke-13, tapi ia tak bisa memahami O. Yang King Aku seharusnya tidak menanyakan ini, ia bimbang sebelum meneruskan Tapi aku harus bertanya, silakan bertanya Kalau begitu, kau dan O. Yang King adalah sahabat baik Dan seharusnya tidak ada rahasia di antara sahabat Di samping itu, di samping itu kami adalah perempuan Semakin sedikit rahasia yang tidak disimpan di antara sesama perempuan Nyonya ke-13 menyelesaikan kalimatnya untuknya Luk Siaofeng memaksakan sebuah senyuman kaku lagi di wajahnya Maka kau mungkin tahu banyak tentang urusan pribadinya Sebenarnya apa yang ingin kau tanyakan ku dengar Nyonya pertama Gong San pernah berkata bahwa ia masih perawan Luk Siaofeng akhirnya mengumpulkan cukup keberanian untuk bertanya Apakah itu benar memang benar Nyonya ke-13 bahkan tidak ragu saat menjawabnya Ia bekerja di bidang seperti itu Bagaimana mungkin ia masih perawan Ada banyak perempuan baik-baik di bisnis tersebut Nyonya ke-13 mendengus dengan dingin Dia bukan hanya seorang perempuan yang baik Ia bahkan seorang yang amat istimewa Luk Siaofeng kembali menutup mulutnya dengan rumah siput Sekarang, ia pun bisa menduga bahwa Nyonya ke-13 pun terlibat di bisnis seperti itu juga Dari situlah mereka bisa menjadi sahabat baik Wanita-wanita seperti mereka akan sangat jarang bersahabat dengan perempuan dari keluarga baik-baik Bukan karena mereka memandang rendah pada orang lain Tapi karena merekalah yang amat takut bila dipandang rendah Luk Siaofeng menghabiskan sepiring penuh rumah siput itu Seolah-olah ia tidak akan punya muka jika ia menyisakan satu potong pun Nyonya ke-13 mengawasi dirinya makan sampai habis sebelum bertanya dengan tiba-tiba Mengapa kau begitu peduli tentang hal itu? Apakah ia perawan atau tidak? Apakah itu ada hubungannya dengan orang lain? Luk Siaofeng mengangguk Empat atau lima bulan yang lalu, aku bertemu dengan Ho Sio Jujur Ia menjelaskan dengan lambat Ia mengatakan bahwa ia menghabiskan waktu malam sebelumnya bersama dengan Ouyang Ia tidak menyelesaikan kalimatnya Tiba-tiba ia roboh dan tidak sadarkan diri Kenapa Nyonya ke-13 hanya menatap dengan begitu dingin saat ia roboh seperti itu? Apakah senyuman sinis di wajahnya itu benar-benar nyata? Sesungguhnya Luk Siaofeng memang tidak memahami wanita Apalagi wanita seperti Nyonya ke-13 Ia hanya mengira bahwa ia tahu banyak tentang wanita Tak peduli siapapun orangnya Jika seorang laki-laki mengira bahwa ia benar-benar memahami wanita Maka ia telah ditakdirkan untuk bernasib buruk Sekalipun dia adalah Luk Siaofeng anehnya Ada orang yang sepertinya selalu diberkai oleh Tuhan Walaupun mereka sedang tidak beruntung Mereka tidak selalu berada dalam keadaan seperti itu Jelas Luk Siaofeng termasuk jenis orang seperti ini Ajaib, ia tidak mati Waktu ia bangun, ia bukan hanya menemukan bahwa semua anggota tubuhnya masih bisa berfungsi dengan baik Bahkan ia pun menemukan dirinya sedang berbaring di atas sebuah ranjang yang amat nyaman dan bersih Ruangan itu amat bersih Dan aroma bunga krisantinum dan osmantus menyebar ke seluruh ruangan Lentera telah menyala di atas meja Di luar jendela sinar bulan tampak murni seperti air Seseorang berdiri dalam diam di luar jendela Menghadap bulan musim gugur Pakainya putih seperti salju Ksi mencuik suwe Luk Siaofeng sudah bersusah payah mencari ksi mencuik suwe Bagaimana dia malah tiba-tiba muncul di sini dan saat ini Ia melompat bangkit Ajaib, ia masih bisa melompat bangkit Hanya saja kakinya masih agak lemah Jelas kekuatannya masih belum pulih sepenuhnya Bangsat kecil Dari lubang mana kau keluar Luk Siaofeng berseru Berdiri di sana dengan bertelanjang kaki Di mana kau bersembunyi beberapa hari terakhir ini Orang seharusnya tidak bicara seperti itu pada cuan penolong Yaksi mencuik suwe membalas dengan dingin Cuan penolong ia masih berseru Kau menyelamatkannya waku jika bukan aku Mungkin nasibmu akan sama seperti Lian Beis Terbakar hingga menjadi abu Lian Beis Mati Luk Siaofeng berteriak Nasibnya tidak sebaik dirimu Tampaknya kau memang terlahir dengan kemujuran yang luar biasa Ia akhirnya berpaling dan balas menatap Mati Luk Siaofeng Wajahnya masih pucat dan dingin Suaranya pun tetap dingin Tapi matanya menyiratkan kehangatan Kehangatan yang hanya bisa ditemukan orang di mata seorang sahabat yang telah lama menghilang Luk Siaofeng pun balas menatap matanya Nasibmu pun tampaknya tidak terlalu buruk Akhir-akhir ini Kelihatannya satu-satunya orang yang benar-benar bernasib buruk adalah Lian Beis Kau tahu bagaimana dia matik si mencuik sui mengangguk Tapi aku tidak tahu sejak kapan kau mulai percaya pada tipe wanita seperti itu Tipe wanita yang mana Luk Siaofeng kembali berbaring Karena perutnya tiba-tiba mulai terasa sangat tidak enak Tipe wanita seperti Ouyangking bukan Ouyangking, bukan dia Nyonya ke-13 rumah siput berlapis mentega itu memang dibuat oleh Ouyangking Tapi racun itu dimasukkan oleh nyonya ke-13 Si mencuik sui memandang pada Luk Siaofeng Secercah senyuman tampak muncul di matanya Apakah itu membuat perasaanmu sedikit lebih baik? Luk Siaofeng benar-benar merasa jauh lebih baik Tapi ia masih agak bingung Sejak kapan kau tahu segalanya tentang perasaan di antara pria dan wanita Aksi mencuik sui tidak menjawab pertanyaannya Ia malah berpaling sekali lagi ke arah rembulan Sinar bulan turun dari langit seperti mata air Saat ini adalah malam hari tanggal 14 September Aku tentu telah lama tertidur Luk Siaofeng menduga-duga Nyonya ke-13 memang ahli dalam hal obat tidur Ia tidak memasukkan banyak-banyak dalam rumah siput berlapis mentega itu Karena ia tahu Jika ia memasukkan terlalu banyak maka aku akan tahu Dan karena ia tahu kau tentu akan memakan sepiring penuh masakan itu Luk Siaofeng tertawa tanda mengaku kalah Jelas nyonya ke-13 jauh lebih ahli daripada dirinya dalam hal ini Tapi bagaimana kau bisa tahu tentang hal ini Ia bertanya Bagaimana kau bisa menyelamatkanku waktu kau roboh Aku sedang menonton dari luar jendela Kau melihatku roboh? Aku tidak mengira kau akan roboh Aku juga tidak tahu kalau ada sesuatu di dalam rumah siput itu Karena kau sebenarnya datang hanya untuk bicara denganku Tapi aku tidak ingin orang lain melihatku Aku bermaksud menunggu sampai nyonya ke-13 pergi Tapi setelah kau roboh Ia lalu mengeluarkan sebilah pisau Apakah Lian B.S. terbunuh oleh pisau yang sama Si mencuit suwe mengangguk? Apakah kau memaksanya bicara? Apakah kau yakin dia mengatakan yang sebenarnya sangat sedikit orang yang berani berdusta Di hadapan kuk si mencuit suwe berkata dengan dingin Semua orang tahu bahwa si mencuit suwe tidak akan pernah menarik kembali pedangnya Bila ia telah bermaksud untuk membunuh Tangannya baru saja menyentuh pedangnya sebelum nyonya ke-13 mulai membeber hal yang sebenarnya Aku benar-benar tidak menyangka kalau wanita seperti dirinya benar-benar mampu membunuh orang Luq Xiaofeng menghela nafas dan tersenyum menertawakan penilaiannya yang buruk Mengapa kau tidak bertanya padaku kenapa dia melakukan hal itu karena aku tahu mengapa ia melakukannya Luq Xiaofeng menghela nafas Aku masih ingat sesuatu yang pernah ia katakan padaku Apa yang ia katakan Lian B.S. memiliki wanita lain selain dirinya Ia bukanlah seorang wanita yang tahan menderita dan menjalani hidup yang sunyi Ia tak mau hidup seperti itu Ia juga tidak bisa minggat Maka ia terpaksa membunuh Lian B.S. Sambil tersenyum sedih Ia meneruskan Ia khawatir kalau aku berusaha menyelidiki apa yang telah terjadi pada Lian B.S. Itulah sebabnya ia berbuat seperti itu padaku Kau melupakan satu hal oh cek 1.950.000 tael Ia mendengus Tanpa cek itu, ia tak akan mau melakukannya Ia juga tak akan berani Tapi, dengan cek itu, tidak banyak tempat di dunia ini yang tak bisa dikunjungi oleh seorang wanita seperti dirinya Dan tidak banyak hal yang tak berani ia lakukan Ia hendak pergi dengan cek itu setelah membunuhmu Ia bahkan telah mengemasi barang-barangnya Tentu saja, orang yang punya cek 1.950.000 tael Tidak perlu mengemas barang yang terlalu banyak Luke Xiao Feng tertawa pertanda kalah Mengapa kau tidak bertanya padaku apa yang telah terjadi padanya Apakah aku perlu bertanya Tidak seorang pun bisa pergi dalam keadaan hidup bila bertemu dengan pedang Ksi mencuik suai Kau keliru Ksi mencuik suai menjawab dengan santai Aku tidak membunuhnya Kepala Luke Xiao Feng tersenta dengan terkejut Kau tidak membunuhnya Mengapa tidak Ksi mencuik suai tidak menjawab Ia memang tidak perlu melakukannya Dan Luke Xiao Feng pun telah tahu jawabannya Kau telah berubah Dan berubah amat banyak Ia menatap Ksi mencuik suai dengan sebuah senyuman di matanya Bagaimana kau bisa berubah? Merubah orang sepertimu tidaklah mudah Dan kau tetap tidak berubah Ksi mencuik suai menjawab dengan dingin Tidak mengajukan pertanyaan yang seharusnya kau tanyakan Dan mengajukan semua pertanyaan yang seharusnya tidak kau tanyakan Luke Xiao Feng tertawa Memang ada satu pertanyaan yang ingin kuajukan padamu Ia terpaksa mengakui Maka sebaiknya kau mulai bertanya Dimana Ouyang King berada Ia ada di sini Seseorang sedang merawatnya saat ini Nona San Bukan, kehangatan muncul kembali di mati Ksi mencuik suai Nyonya Ksi men Luke Xiao Feng tidak bisa menahan kegembiraannya Selamat 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 Ia memberi ucapan selamat pada Ksi mencuik suai Sebanyak tujuh atau delapan kali berturut-turut Ia benar-benar berbahagia untuk Ksi mencuik suai Untuk Sang Siu King Kebahagiaan dan nasib baik Seorang sahabat akan selalu terasa sama seperti kebahagiaan dan nasib baik kita sendiri Luke Xiao Feng benar-benar orang yang menyenangkan Bahkan Ksi mencuik suai pun tak tahan untuk tidak tertawa kecil dan tersenyum Ia jarang tersenyum Tapi bila ia melakukannya Rasanya seperti angin musim semi yang meniup daratan Kau tidak mengira kalau aku akan memiliki keluarga benar-benar tidak? Luke Xiao Feng masih merasa sukar untuk menghapus senyuman dari wajahnya Sedikitpun aku tidak pernah bermimpi Tapi ia telah menduga bahwa hal inilah yang menjadi penyebab atas perubahan yang terjadi pada Ksi mencuik suai Bagaimana denganmu? Kapan kau akan berkeluarga Ksi mencuik suai bertanya sambil tersenyum? Senyuman Luke Xiao Feng segera diselubungi oleh sebuah bayangan Bayangan Ksi Bing dan juga bayangan Ouyang King Mengapa kau tadi mencariku kesana? Ia segera mengganti pokok pembicaraan Aku tahu kau adalah sahabat Lian Beis Dan aku juga tahu ia memiliki beberapa orang bawahan yang terpercaya Mereka pun tidak berani berdusta padamu sedikit pun tidak Dan mereka tidak berani membocorkan keberadaanmu Aku yang menemukan mereka Tidak ada yang tahu kalau aku tinggal di sini Dan inilah pertanyaan yang paling ingin diajukan oleh Luke Xiao Feng Jadi tepatnya di manakah tempat ini berada Mengapa kau tidak pergi keluar dan melihat-lihat di seberang kebun yang indah Dan terawat rati itu ada sebuah toko roti Di depan pintu yang merupakan sebuah pintu rangkap Terukir beberapa gambar yang amat halus Di atas pintu tertulis dalam tinta emas Tertera toko vegetarian harum dan lezat Luke Xiao Feng melihat sekilas dan berputar kembali Ia masih tertawa saat ia kembali Ini sebuah toko roti yang amat tua Dan orang-orang yang bekerja dan lalu-lalang di sini Semuanya berasal dari kampung halamanku Ksi mencuik suwe berkata dan sebuah perasaan bangga muncul di wajahnya Apakah kau pernah menduga kalau aku akan menjadi seorang pemilik toko roti? Tidak pernah Pernahkah kau melihat orang dunia perselatan membeli tepung? Tidak pernah Itulah sebabnya, jika kau mencari-cari ke seluruh kota di negeri ini Kau tetap tidak akan bisa menemukan kuksi mencuik suwe tersenyum Aku tidak akan menemukanmu walaupun kau menghancurkan kepalaku Luke Xiao Feng menyetujui ucapannya itu Kau tahu mengapa aku melakukan hal ini ya? Luke Xiao Feng tersenyum Itulah sebabnya aku bukan hanya akan minum arak untukmu Aku pun tak sabar untuk merasakan telur merahmu Catatan, di sini Luke Xiao Feng menyinggung pernikahan si mencuik suwe dan kelahiran anaknya Mengundang seseorang untuk minum si jiu, atau arak kebahagiaan, adalah sebuah petpatah yang artinya mengundang orang untuk merayakan pernikahan seseorang Sedangkan Hang Dan, atau telur merah, adalah upacara saat kelahiran seorang anak Tapi sebuah bayangan pun muncul dalam senyuman si mencuik suwe Aku mencarimu karena aku hendak meminta sesuatu padamu Sesudah hening beberapa lama, akhirnya ia berkata dengan lambat Kenapa ia merubah pokok pembicaraan? Mungkinkah karena ia takut untuk terlalu jauh memikirkan masa depan? Karena ia takut kalau ia mungkin tidak akan hidup sampai hari itu? Silakan Aku berhutang budi padamu Aku ingin kau menemaniku ke kota terlarang besok Tinjuksi mencuik suwe terkepal rat Jika aku kalah, aku ingin kau membawa mayatku kembali ke sini Senyuman Luke Xiao Feng berubah menjadi kaku Walaupun kau kalah, itu bukan berarti kematian Dalam kekalahan, hanya ada kematian ekspresi wajah si mencuik suwe terlihat tangkuh, kejam, dan teguh Ia bisa menerima kematian, tapi tidak bisa menerima kekalahan Luke Xiao Feng merasa ragu Ia tidak ingin memberitahukan rahasia Ye Gu Chong pada si mencuik suwe, karena Ye Gu Chong pun sahabatnya juga Tapi walaupun ia tidak mengatakannya, kenyataan tetap tidak akan berubah Cepat atau lambat, si mencuik suwe pun akan tahu Kau tidak akan kalah Ia akhirnya berkata Mengapa tidak karena luka Ye Gu Chong cukup parah, si mencuik suwe tampak terkejut Tapi ku dengar kemarin dia telah melukai Teng Tian Rong hingga parah di pavilion musim semi timur Teng Tian Rong bukanlah si mencuik suwe, jadi lukanya itu benar-benar serius ya Warna wajah si mencuik suwe pun berubah Jika orang lain tahu bahwa musuh mereka satu-satunya menderita luka yang berat Ia tentu akan merasa beruntung dan senang Tapi si mencuik suwe bukan orang seperti itu Warna wajahnya bukan hanya berubah, secara dramatis wajahnya pun tampak gelap menakutkan Jika bukan karena aku, kami tentu telah berdua pada tanggal 15 Agustus yang lalu Dan mungkin aku telah mati di bawah pedangnya Tapi sekarang, sekarang dialah yang pasti mati si mencuik suwe mengangguk Kau tidak bisa membunuhnya walaupun aku tidak membunuhnya Ia tentu tetap akan mati si mencuik suwe menjawab dengan muram Tapi, mungkin kau tidak memahami orang-orang seperti kami Si mencuik suwe memotong Kami boleh mati, tapi tidak boleh kalah Luke Xiao Feng menghela nafas panjang Bukannya ia tidak memahami mereka Ia telah lama tahu bahwa mereka adalah jenis orang yang sama Jenis orang yang mungkin tidak kau sukai, tapi harus kau hormati Jenis orang yang hampir seperti dewa Tidak peduli seni apapun, baik itu ilmu pedang, catur, atau musik Agar benar-benar mampu mencapai puncak ilmu itu Orangnya haruslah tipe orang seperti ini Karena hal tersebut adalah sifat seni itu sendiri Karena ia menuntut seluruh hidup orang itu sebagai pengorbanannya Tapi kau telah berubah Luke Xiao Feng keberatan Dulu aku berpendapat bahwa kau adalah semacam dewa yang setengah gila dan setengah kerasukan Tapi sekarang kau memiliki rasa kemanusiaan di dalam dirimu Mungkin aku benar-benar telah berubah Jika demikian, mungkin sekali aku tidak akan mampu menandingi Yee Gu Chang Jika ia tidak sedang terluka, sikap si mencuik suwe tampak semakin muram Tapi sekarang ia tidak punya kesempatan sedikitpun untuk mengalahkanku Ini tidak adil, jadi kau bermaksud untuk Aku hendak menemuinya, untuk apa? Apakah kau benar-benar mengira kalau aku hanya tahu Kero membunuh si mencuik suwe tertawa dingin? Metaluk Xiao Feng tampak bersinar-sinar Ia tiba-tiba teringat bahwa si mencuik suwe dulu pernah terluka oleh pasir beracun keluarga Teng Tapi ia jelas masih tetap hidup dan sehat walafiat hingga sekarang Aku akan membawamu Luk Xiao Feng melompat bangkit Jika hanya ada satu orang yang bisa mengobati luka Yee Gu Chang Itu adalah kau daerah pinggiran kota yang sunyi, bulan yang dingin Bulan telah bulat penuh Sinar bulan yang dingin tampak menyinari halaman yang gelap dan menyeramkan itu Lampu telah menyala di dalam ruang meditasi Majikan benteng awan putih mau tinggal di sini Ia seperti dirimu Ia pun tidak ingin orang lain menemukan dirinya Jadi bagaimana kau bisa menemukannya dari Hu Shou yang tinggal di sini Dia bernama Seng Tong Ia yang membawamu ke sini Aku juga pernah berbuat baik Aku pernah menyelamatkan nyawa beberapa orang Luk Xiao Feng tersenyum Kau tidak pernah tahu kapan seseorang akan membalas budimu karena telah menyelamatkan jiwanya Ini mungkin bukanlah segi yang paling menyenangkan bila kita menolong orang Tapi setidaknya ini adalah salah satu hal yang menyenangkan Saudara Yee, ini aku Ia mengetuk pintu Luk Xiao Feng Tidak ada jawaban Walaupun Yee Gu Chong sedang tidur Tidak mungkin ia tidur selelap ini Mungkin kamarnya sudah kosong? Luk Xiao Feng mengerutkan keningnya Ksi mencuit suai telah menerobos masuk lewat pintu Di dalam kamar ada seseorang Orang mati Orang yang tercekik hingga mati Dia bukan Yee Gu Chong Ini Seng Tong Siapa yang membunuhnya? Mengapa dia dibunuh tampaknya Ia bukan hanya berhutang budi padaku Luk Xiao Feng menggelengkan kepalanya Ia membawa orang lain ke sini Tapi Yee Gu Chong telah pergi Orang itu mengira bahwa Seng Tong telah membocorkan gerakan mereka dengan sengaja Maka ia pun membunuhnya karena marah penjelasan ini Bukan hanya tampak logis Mungkin inilah satu-satunya penjelasan yang masuk di akal Luk Xiao Feng menghela nafas lagi Ini adalah orang kedua yang kuliah tercekik Sampai mati siapa yang pertama Nyonya pertama gongsan Apakah mereka mati di tangan orang yang sama mungkin sekali Walaupun Seng Tong tidak tercekik mati oleh sehelai pita setera merah Tapi metode pembunuhannya tampaknya amat mirip Apa hubungannya pertama gongsan dengan urusan ini seharusnya ada Luk Xiao Feng tertawa jengkel Tapi aku belum bisa membayangkannya Aku belum menemukan benangnya Benang apa benang yang menghubungkan semuanya Apalagi yang kau ketahui Yee Gu Chong terluka karena seseorang menjebaknya Kalau tidak Teng Tian Yee It tidak akan pernah sempat menyerang Siapa yang menjebaknya seseorang yang bisa memikat ular dengan sebuah seruling bambu Racun yang diderita Oh Uyang King pun racun ular juga Orang ini bukan hanya melukai Yee Gu Chong dan Oh Uyang King Ia juga membunuh si untung besar San, Seng Tong Dan nyonya pertama gongsan kau yakin Luk Xiao Feng mengangguk Karena aku telah membuktikan bahwa orang yang mencekik nyonya pertama gongsan hingga mati tidak lain adalah si pemikat ular Ia bermaksud mengalihkan perhatianku dan menimpakan kesalahan pada nyonya pertama gongsan Tampaknya tidak ada hubungan di antara lima orang itu Dan itulah sebabnya aku tidak bisa membayangkan kenapa seseorang ingin menyingkirkan mereka semua Apakah ada orang yang kau curigai hanya satu orang yang tingkah lakunya mencurigakan Siapa huasyo jujur huasyo jujur menjebak dan membunuh orang Siapa yang akan percaya hal itu Aku tahu tidak ada orang yang akan percaya padaku Tapi ia benar-benar merupakan orang yang paling mencurigakan Kapan kau mulai mencurigainya sejak satu kalimat itu Kalimat yang mana Ouyang King adalah seorang perawan Apa hubungannya keperawanan Ouyang King dengan huasyo jujur ada hubungannya Si mencuit suwe tidak mengerti Tidak ada orang yang akan mengerti Waktu aku sedang mengusut perkara puteri dan feng Aku pergi mencari si untung besar San Hari itu si untung besar San kebetulan berada di tempat pelacurannya Ouyang King Dan dalam perjalanan ke sana Aku bertemu dengan si huasyo jujur Si mencuit suwe masih belum bisa membayangkan apa yang terjadi Maka aku bertanya padanya Dari mana saja dia? Kemana ia hendak pergi apa yang ia katakan Ia mengatakan bahwa ia baru dari kamar Ouyang King Tapi Ouyang King adalah seorang perawan Berdasarkan hal itu Kau bisa melihat bahwa huasyo jujur tidaklah benar-benar jujur Itu bukan berarti bahwa ia pun membunuh setiap orang berdosa Untuk suatu alasan Apa alasan dia jadi menurutmu? Ia tentu telah melakukan sesuatu yang tidak boleh diceritakan pada malam sebelumnya Maka ia berdosa padamu sebagai alibinya Tentu saja ia tidak menduga kalau aku kebetulan mengenal Ouyang King Mengapa ia tidak menggunakan orang lain? Mengapa ia menggunakan Ouyang King? Karena Ouyang King memang berurusan dengan dirinya ksi mencuit suwe kembali terpaku Setelah aku menghancurkan pavilion baju hijau Aku menemukan bahwa ada sebuah organisasi rahasia lainnya di dunia persilatan yang disebut sepatu merah Tampaknya mereka juga yang mengendalikan pavilion baju hijau secara diam-diam Aku pernah mendengar hal itu Luk Xiaofeng adalah sosok yang legendaris Keberhasilannya menghancurkan pavilion baju hijau Mengalahkan Huoxiu Menangkap si bandit penyulam Dan bersama nyonya pertama gongsan menjebak Jin Jiuling untuk mengorek Pengakuannya telah lama tersebar ke seluruh dunia persilatan Setelah mengetahui tentang sepatu merah Barulah aku akhirnya menyadari bahwa mereka juga dikendalikan Orang yang mengendalikan mereka adalah sebuah kelompok rahasia lain Luk Xiaofeng mengangguk Pavilion baju hijau adalah kelompok yang anggotanya laki-laki Sepatu merah semuanya terdiri dari wanita Kelompok rahasia yang satunya lagi bisa jadi seluruhnya Terdiri dari Huoxiu dan mungkin disebut sebagai kas kaki putih Dan menurutmu, ketua organisasi ini tak lain adalah Huoxiu Jujur Luk Xiaofeng mengangguk lagi Aku sangat jarang bertemu dengannya Tapi waktu aku menangani urusan pavilion baju hijau Ia tiba-tiba muncul Lalu waktu aku sedang mencari sepatu merah Ia pun muncul lagi Terlalu banyak kebetulan Tapi ia tidak mencegahmu saat kau menghancurkan pavilion baju hijau Ia juga tidak mencegahmu saat mencari sepatu merah Karena ia tahu pasti bahwa aku telah bertekad kuat untuk melakukannya Walaupun ia berusaha Ia tidak akan bisa menghentikanku Bahkan si mencuik suai pun terpaksa mengakui bahwa memang mustahil bagi siapapun Untuk mencegah Luk Xiaofeng melakukan apa yang ia inginkan Luk Xiaofeng tertawa dingin dan meneruskan Hewesio semuanya memakai kas kaki putih Ia mengatakan bahwa kaos kaki yang ia kenakan hanyalah kas kaki dari daging Aku mengatakan bahwa kaos kaki dagingnya pun putih Tapi ia bilang bahwa kulitnya tidak putih Kulitnya memang tidak putih Jika ada lumpur di kas kaki putihmu Apakah kaos kaki itu tetap putih? Luk Xiaofeng mendengus Ya, si mencuik suai terpaksa mengakui hal itu Jadi kau curiga bahwa ia membunuh nyonya pertama Gong San dan Ouyang King Untuk membungkam mulut mereka Karena aku bukan hanya mengenal mereka Aku pun telah menjadi sahabat mereka Maka ia khawatir kalau mereka akan membocorkan rahasianya Malam itu, si untung besar San pun berada di tempat pelacuran itu Di samping itu, si untung besar San benar-benar tahu terlalu banyak Jika ada seseorang yang tahu terlalu banyak Harapannya untuk hidup panjang mungkin tidak akan terpenuhi Si mencuik suai merenung sebentar sebelum menarik kesimpulan Tak peduli apa, semua ini hanyalah dugaanmu Kau tidak punya bukti, dugaanku amat jarang keliru Jadi kau telah menemukan benang yang menghubungkan si untung besar San, Ouyang King Dan nyonya pertama Gong San Ya, bagaimana dengan Ye Gu Chang? Mengapa Hwesyo jujur memburu Ye Gu Chang? Karena ia ingin menggunakan kesempatan ini Untuk memperluas kekuasaannya hingga ke ibu kota Si mencuik suai kembali terpaku Ia tahu bahwa Lian B.S. dan Dutong Suan Telah memasang taruhan besar untuk kalian berdua Karena kedua orang itu pun ingin menggunakan kesempatan ini Untuk memperluas wilayah mereka Lian B.S. bertaruh untuk Ku itulah sebabnya Pertama-tama ia mencoba untuk membeli tanah Lian B.S. Dengan menggunakan cek itu Lu Xiao Feng mengangguk Seorang pendeta yang membeli tanah itu, Gu Qing Feng Karena ia berpendapat bahwa Ye Gu Chang pasti akan kalah Maka Dutong Suan pasti akan kalah dalam taruhan itu Dengan care ini Ia bisa melenyapkan dua kekuatan besar di ibu kota Hanya dalam satu sapuan Dan dengan usaha yang minimum pula Rencana yang demikian rumit Hanya kalian berdua yang bisa memikirkan sesuatu seperti ini Si mencuik suai menghela nafas Bukan aku yang membuat rencana ini Tapi dia Tapi kau lah orang yang bisa menebaknya Si mencuik suai membalas dengan dingin Bukankah itu berarti kau lebih hebat daripada dia menurutmu Dugaanku itu tidak benar Aku tidak berkata begitu Tapi kau tentu berpendapat begitu Aku tahu Sebuah senyuman agak kesal pun muncul di wajah Lu Xiao Feng Tiba-tiba ia menghela nafas dan menambahkan Di samping itu Aku pun berpendapat Begitu kau pun berpendapat Dugaanmu itu tidak sepenuhnya logis Itulah sebabnya Mengapa aku tadi mengatakan Bahwa aku belum menemukan benangnya Bukankah kau telah menemukan Salah satunya itu tidak cukup Tentu saja mereka saat itu Bukan sedang berbincang-bincang Sambil berdiri di ruangan tersebut Tidak ada orang yang suka berada Dalam ruangan yang gelap dan lembab Bersama dengan sesosok mayat Angin dingin daerah pinggiran kota Di pihak lain seperti menjernihkan fikiran orang Membuat otak lebih tajam Mereka berjalan dengan lambat Menelusuri sebuah jalan kecil Di bawah sinar bulan September Angin musim gugur meniup Dengan lembut rumputan kuning di pinggir jalan Dunia tampak sunyi dan sepi Mereka telah berjalan cukup jauh Benang ini masih tidak bisa menjelaskan semuanya Lu Xiaofeng tiba-tiba bicara lagi Masih ada satu kematian lagi Yang tidak bisa dijelaskan Kematian siapa Zhang Ying Feng? Xie mencuit sui mengenalnya Tiga orang gagah dan empat perempuan cantik Semuanya berasal dari sekte yang sama Ini berarti kakak seperguruan Yan Ren Ying itu Tidak lain daripada kakak seperguruan Sang Xun King juga Sekarang Sang Xun King telah menjadi nyonya Ximen Xie mencuit sui pun tentu harus menangani urusan Zhang Ying Feng ini Ia terbunuh Ia terbunuh kemarin Lu Xiaofeng merasa harus menceritakan kembali kejadian itu Kematian yang amat aneh Siapa yang membunuhnya seharusnya kau Seharusnya aku Xie mencuit sui mengerutkan keningnya Seharusnya aku yang membunuhnya Lu Xiaofeng mengangguk Karena tujuan kedatangannya ke ibu kota sini tidak lain adalah untuk membalas dendam Jadi itulah alasanku untuk membunuhnya Xie mencuit sui menjawab dengan dingin Luka yang mematikan ada di tenggorokannya Di situ hanya ada satu tetes darah Tentu saja Xie mencuit sui mengerti apa arti ucapannya itu Hanya sebuah serangan yang amat tajam, luar biasa menakutkan, dan cepat sekali yang bisa menimbulkan luka seperti itu Dan itu hanyalah satu serangan saja Selain dari Xie mencuit sui, siapa lagi yang mampu menyerang secepat itu? Lu Xiaofeng menghela nafas Sayangnya aku sekarang pun sudah tahu bahwa kau bukan pembunuhnya Kau telah tahu siapa orangnya Ada dua orang tersangka utama Seorang kasim dan seorang muka bokpeng Mati di tangan dua orang Seperti itu tidaklah memalukan Xie mencuit sui bukanlah orang yang tidak memiliki perasaan humor Sayangnya Zhang Ying Feng tidak mungkin mati di tangan mereka Lu Xiaofeng menertawakan keadaan serba sulit itu Pertama, aku masih belum menemukan motif mengapa mereka ingin membunuh Zhang Ying Feng Kedua, mereka tidak mungkin mampu menandingi Zhang Ying Feng Jadi dua orang yang seharusnya merupakan pembunuh tidak mungkin menjadi pembunuh Karena itu kepalaku jadi sakit Siapa pembunuhnya itulah yang inginku ketahui Mau tak mau, aku curiga bahwa kematian Zhang Ying Feng ada hubungannya dengan semua ini Kenapa begitu karena kau pun bisa menganggap kasim sebagai pendeta Dan mereka juga memakai kas kaki putih Xie mencuit sui merenungkan keadaan itu dalam diam Yan Ren Ying yang menemukan mayat Zhang Ying Feng tiba-tiba ia bertanya Ya, di mana dia sekarang kau ingin bertemu dengannya Aku ingin melihat luka mematikan di tenggorokan Zhang Ying Feng Mungkin aku bisa menduga siapa pemilik pedang yang membunuhnya itu Aku telah memeriksa luka itu Memeriksa dengan amat teliti Aku tahu ilmu kungfumu tidak buruk Ketajaman metode dan keahlianmu pun tidak rendah Xie mencuit sui membantah dengan dingin Tapi bila menyangkut pedang Pengetahuanmu tidak jauh lebih baik daripada seorang perempuan Tua Luksia Ofeng hanya bisa tertawa pada dirinya sendiri Ia tidak bisa membantah Tidak ada orang yang bisa berdebat tentang pedang dengan Xie mencuit sui Jika kau bersikeras untuk pergi Aku akan membawamu ke sana Ia meneruskan Senyuman lelah masih terlihat di wajahnya Tapi kau sebaiknya berhati-hati Mengapa karena Yan Ren Ying telah menemukan beberapa pembantu Di antara mereka bukan hanya terdapat dua orang lama dari Tibet Tapi juga ada dua orang jago pedang misterius Yang telah terlatih selama bertahun-tahun Dan berasal dari sebuah sekte pedang yang misterius di puncak gunung perayaran Dewi Apakah mereka menggunakan pedang tidak peduli betapa misteriusnya sebuah sekte pedang Pada akhirnya mereka tentu akan tetap menggunakan pedang Asal mereka menggunakan pedang Mereka yang seharusnya berhati-hati Bila mereka bertemu dengan kuksi Mencuit sui memberi komentar dengan dingin Jadi yang harus berhati-hati itu mereka Bukan kamu Luksyao Feng tersenyum Tentu saja Bagaimana dengan kedua lama itu Lama itu bagianmu Pendeta Buddha dan Tao telah banyak membuat Luksyao Feng sakit kepala Sekarang lama-lama itu menjadi urusannya pula Ada orang yang mencari kemasyuran Kekuasaan Ada pula yang mencari harta Kau tahu apa yang ku cari ia bergumam Masalah Tepat Tidak peduli kemanapun aku pergi dan kemanapun aku memandang Yang ku temukan hanya masalah Jadi kemana kita akan pergi Losmen keberuntungan Losmen keberuntungan terletak di jalan utama di sebelah timur kota Mungkin Inilah hotel tertua dan terbesar di ibu kota Saat mereka tiba Hari telah larut malam Tapi Yan Ren Ying dan teman-temannya tidak berada di sana Cuan Yan ingin menguburkan kakak seperguruannya Pegawai hotel menerangkan Ia pergi beberapa saat yang lalu Dengan kedua cuan lama kemana Tujuan mereka Altar tanaman dewa Altar tanaman dewa terletak di luar gerbang kedamaian abadi Mengapa mereka membawanya ke sana Karena altar itu telah lama tidak digunakan Maka lama-lama itu hendak menggunakannya untuk kermasi Kermasi secara tradisional Para petani dan penggembala di wilayah luar tembok besar Selalu dikermasi oleh pendeta lama saat mereka meninggal Walaupun ada di antara mereka yang telah pindah ke daerah tengah Mereka tetap memelihara tradisi itu Begitu juga dengan kebiasaan mengimpor rumput tertentu dari wilayah luar sana Apakah ada sesuatu yang istimewa dengan rumput itu ya Bukan hanya rumput itu amat lembut Warnanya juga tetap hijau Walaupun telah kering Apa yang mereka lakukan dengan rumput itu Mereka membantali peti-peti itu dengan rumput tersebut Peti apa semacam peti mati Tapi hanya digunakan sampai saat kermasi Mengapa begitu? Karena lama-lama itu meminta upah Jika upahnya tidak dibayar penuh Maka kau harus menunggu Aku pernah melihatnya sekali Seluruh haula dipenuhi oleh peti-peti selebar setengah meter Dan setinggi satu meter Peti-peti itu lebarnya hanya setengah meter Dan tingginya satu meter Luksyaofeng mengangguk Sepertinya ia hampir muntah Jadi mayat itu tidak berbaring atau berdiri Tapi harus berjongkok di dalam peti Si mencuik-suik pun mengerutkan keningnya Aula utama itu bukan hanya terisi oleh peti-peti ini Kantung-kantung kuning pun bergantungan di langit-langit Apa isi kantung-kantung itu abu mayat? Mereka mengirimkan abu mayat itu kembali ke kampung halaman mereka Hanya satu kali dalam setahun Maka, sebelum dikirim Mereka menggantungnya di langit-langit Aula utama Kita tidak bisa membiarkan mereka memasukkan Abu Zhang Ying Feng ke dalam salah satu kantung itu Maka kita sebaiknya bergegas Terima kasih telah menonton!